Intro Seolah dicuekin Syahrini tempat diam saat dua artis juniornya ini alsik mengobrol dengan sosok ini Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Usai menikah dengan Reino Barak, Syahrini memang terlihat mengurangi kegiatannya di dunia hiburan Dan menikmati perannya sebagai istri Hingga sebulan usai pernikahnya, Syahrini baru terlihat kembali ke dunia hiburan Beberapa waktu lalu, Syahrini terlihat mengisi acara gelaran konsep Shopee Bersama Sleng Namun siapa sangka keberadaan Syahrini di konser tersebut justru meninggalkan sebuah video Yang menjadi sorotan buah bibir warganet Dalam sebuah video singkat yang diunggah akun Instagram At Lambetura Newshore Tampak Syahrini berada di atas banggung Tak sendiri, Syahrini terlihat bersama Fia Valen, Marion Jola, dan grup band dari Sleng Di bagian depan terlihat Syahrini, Marion, Fia Valen, dan Kakak Sleng tengah memegang ponsel mereka Namun jarak antara Fia Valen, Marion, Kakak, dan Syahrini justru menjadi sorotan Di panggung itu tampak Fia, Marion, dan Kakak saling berdekatan Sementara Syahrini justru berada di ujung panggung Seperti tak dipedulikan Fia Valen, Marion, dan Kakak bahkan terlihat asik ngobrol Tanpa memperdulikan keberadaan Syahrini Tak heran warganet pun langsung memenuhi kolom komentar unggahan tersebut Karma sosial sudah mulai nampak Tulis akun netizen Kasian prinses dicuekin, baru juga nyanyi perdana Abis nikahan, eh udah begini nasibnya Ujar akun netizen lain Bukan hanya di sosmed aja dibuli dan dijauhin Di atas panggung pun terpampang nyata Gimana rasanya ditolak lingkungan? Tulis akun netizen Kalau menurutmu bagaimana? Why girls? Setuju nggak kalau dalam video di bawah ini Marion, Fia Valen, dan Kakak terlihat cuek Pada Kehadiran Syahrini Ditipu Syahrini disuruh beradegan di atas ranjang Reno Barak baru tahu dibohongi istrinya padahal baru setahun menikah Melakukan perayaan aniversari pernikahan yang pertama Syahrini dan Reno Barak membuat kenangan bersama Kala itu Syahrini dan Reno merayakannya dalam suasana yang romantis Sang biduan pun merilis single baru berjudul seumur hidup yang merupakan ciptaan Melikus Law Melansir dari Youtube The Princess Syahrini Syahrini tampak membagikan BTS Behind the Scans dari pembuatan video klip single terbarunya Tidak ada yang berlebihan apalagi vulgar Meski keduanya pamer kemesraan mulai dari saling bermanja-manja hingga berah adegan di atas ranjang Tetapi ada kesempatan itu kejadian lucu pun akhirnya terungkap Iya dalam pembuatan video klipnya Syahrini memang mengajak sang suami Reno untuk menjadi modelnya Namun usut punya usut awalnya Reno ternyata tidak tahu jika perekaman adegan syuting tersebut Guna keperluan video klip Aku mau tanya gimana perasaannya kemarin jadi model video klip aku yang ada lagunya itu Tanya Syahrini dengan nada bercanda Apa model itu kan tipuan ucap Reno yang langsung memancing gelap tawa Syahrini Syahrini ternyata sengaja memboongi kepada sang suami demi bisa merekam adegan untuk video klip Bahkan saat perekaman dimulai Syahrini sengaja tidak memutarkan lagunya agar sang suami tidak curiga Aduh gimana ini lagunya sama sekali gak boleh diputer Ujar Aisyah Radi yang didapuk sebagai direktur atau video klip Syahrini Namun pada akhirnya Reno pun sempat curiga dan menanyakan perihal adanya sesuatu yang sengaja disembunyikan istrinya Bahkan Reno baru menyadari jika dirinya dibongi Syahrini saat video tersebut sudah jadi Ia pas jadi baru ngek ujar Reno Katanya kan bilang tolong seput istri yaudah seput aja tambahnya Meski begitu Syahrini akhirnya mengakui jika dirinya memang sempat berbohong Jadi Pak Airby tuh gak tau suku apa lagu apa juga Aku bilang aku masih menyembunyikan lagu itu kata Syahrini Aku bilang masih mixing my string padahal udah ada beber Syahrini Perlakuan Syahrini pada asistennya saat di mall terekam kalah Elin ikut istri Reno Barak belanja Pasangan penyanyi Syahrini dan pengusaha Reno Barak masih menghabiskan waktu di Singapura Bahkan lantaran tinggal selama berbulan-bulan di Singapura Inces sampai membawa asisten rumah tangganya Dia bernama Elin Wanita berhijab yang sudah lama mengabdi dengan keluarga Syahrini Syahrini menjadi salah satu artis yang dikenal ramah kepada asisten rumah tangga Beberapa momen tertangkap Inces memang seringkali memanjakan Elin Satu yang terbaru adalah saat Syahrini dan Reno Barak mengajak Elin belanja ke mall Terjadi percakapan antara Syahrini dan Elin di meja kasir ketika Reno Barak membayar barang belanjaan yang dibawa oleh sang ART Terlihat Elin mengendok beberapa paperback dan menenteng keresek berisi barang belanjaan Hal tersebut diketahui berdasarkan penelusuran banjarmasinpost.co.id Pada selasa dalam Instagram story at Princess Sarini Video unggahan pada hari Senin Link belanja cerutuk Sarini Sambil mengangkat jempolnya Elin pun menganggu ia ucapnya Reno Barak datang sambil membawa dompetnya ke meja kasir So Ping Lin sambung Inces Selain Elin yang tertawa cerutukan Sarini tersebut juga membuat Reno Barak ikut tertawa Mantap Elin tulis Syahrini dalam caption Dalam kesarian Syahrini untuk menyiapkan segala keperluan tentunya Syahrini dibantu asisten Bahkan Syahrini pun seakan tidak bisa lepas dengan sosok asisten ini Dia adalah Elin, asisten pribadi Syahrini yang sudah belasan tahun bekerja padanya Namun tanpa adanya Elin, Syahrini pun mengaku kehidupannya bisa hancur Dilansir dari grid.id yang melansir dari sajian sedap.id Dalam acara talk sobronis Elin pun datang bersama Sarini Indang adalah wanita terpenting dalam hidup Inces Kalau di rumah tidak ada dia kelar rumah udah deh Kata Syahrini Dia itu paling hafal kode sepatu, merek sepatu atau tas apa dari jarak jauh Udah tau gue udah gak nganggep dia asisten Dia adalah keluarga ku Sambungnya lagi 12 tahun bekerja bersama Sarini Sang asisten rumah tangganya ternyata punya penilaian khusus Untung sang bos Saat itu Elin pun langsung mendapat pertanyaan seputar yang Manjikan yaitu tentang Syahrini Elin pun akhirnya membongkar sifat asli Syahrini yang tidak banyak orang tau Inces tuh kalau di rumah gimana sih Lin? Tanya Ruben Onsu Kalau di rumah baik Jawab Elin singkat Jujur Lin jangan dibuat-buat setelah Syahrini Elin pun kembali mengulang jawabannya tadi Baik banget kata Elin Elin, Elin sayang banget gak sama Inces Tanya Ruben Onsu lagi Iya jawab Elin dengan malu-malu Seakan belum puas dengan jawaban Elin Ruben Onsu pun kembali menanyakan sifat Syahrini di rumah Inces gimana sih orangnya? Kata Ruben Onsu Baik-baik banget suka teriak-teriak Ungkap Elin dengan wajah malu Tidak pelak seluruh studio tertawa Mendengar jawaban polos Elin Bahkan Syahrini sampai berjanji Untuk mengajak Elin keliling dunia dengannya Diketahui Elin sudah mengunjungi Lima negara bersama bosnya tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!